Hai semuanya Assalamualaikum gimana nih kabarnya hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu Alhamdulillah senang banget masih bisa selagi kegiatan saya hari ini Oke jadi itu di pagi hari ya teman-teman dan abaikan aja ini yang super duper berantakan kayak gini padahal tadi saya udah beberes di sini tapi udah diberantakin lagi sama anak-anak namanya juga di rumah ada anak-anak pasti rapinya itu cuma sebentar aja ya teman-teman nah disini tuh saya dikasih kue sama papa mertua saya teman-teman jadi beliau itu dari pasar Alhamdulillah saya dikasih kue sama ikan juga ini tuh balutannya gula pasir kayak gini kalau yang biasa saya beli yang balutannya gula merah ya teman-teman Oke jadi ini kita mau ngemil dulu Mari makan teman-teman dan udah selesai ngemil sekarang saya mau lanjut untuk beraktivitas di dapur seperti biasanya seperti biasa ini saya mau ngecek di dalam tudung saji apa ada perabotan yang kotor disitu dan ternyata enggak ada Oke sebelum cuci piring ini saya mau pindahin perabotan yang ada di sini ini tuh ada toples yang saya cuci kemarin sore Oh ya ini tuh toplesnya semalam sempat jatuh ya teman-teman dari atas tempat cuci yang piring ini dijatuhin sama kucing untungnya sih enggak pecah saya juga heran Kenapa yang enggak pecah padahal kedengaran kayak berisik gitu ada yang jatuh apa saya cek ke dapur ternyata toplesnya yang jatuh sampai menggelinding ke tempat kulkas kedepannya gitu mungkin emang belum waktunya dia pecah kali ya Oke disini juga saya rapihin piring-piring ini piringnya udah nggak muat jadi ini saya susun-susun kayak gini saya double gitu dan disini juga ada baskom-baskomnya kakaipar saya udah pada numpuk di sini lagi soalnya saya itu kadang nggak enak kalau ngebalikinnya dalam keadaan kosong kayak gini dan entah kapan babykinan jadi biar ngasih gitu kayak kakaipar saya lanjut disini saya mau cuci piring seperti biasa tapi ini tuh piringnya cuma sedikit ya teman-teman karena kita kan makannya cuma bertiga terus semalam itu saya pas habis makan langsung nyuci piring Oh ya seperti biasa ini itu tripodnya udah nunduk ke bawah lagi ya teman-teman padahal udah selalu diperbaiki tapi tetap aja balik lagi kayak gitu semoga teman-teman enggak bosan ya nonton video-video saya yang itu itu aja setiap harinya yang nggak jauh-jauh dari beberes rumah masak pokoknya kegiatannya kayak gini-gini aja Oke lanjut udah selesai selesai nyuci piring ini saya mau bersihin ikan ini tuh ikan yang dikasih sama papa mertua saya sengaja tadi saya naronya di bagian bawah karena mau saya bersihin dulu terus nanti baru saya taruh di bagian freezer Oke jadi setiap hari minggu itu papa mertua saya sering ke pasar ya teman-teman dan itu saya nggak ada minta ikan tapi Alhamdulillah dikasih kadang juga walaupun ada pas suami tapi kalau saya itu nggak ke pasar saya itu suka dikasih ikan juga apalagi ini nggak ada pas suami ya Alhamdulillah ya teman-teman bersyukur punya mertua yang baik-baik yang sering ke pasar itu papa mertua kalau mama mertua itu jarang banget ke pasar ya teman-teman jadi setiap minggu yang belanja cuma papa mertua aja sebenarnya juga saya itu masih ada ikan di kulkas ya teman-teman yang kecil-kecil belum habis juga terus ada ikan juga yang pak suami cari masih banyak makanya saya itu nggak ke pasar Alhamdulillah juga bumbu dapur saya masih ada masih lengkap ya teman-teman jadi nggak ada yang mau dibeli di pasar oke balik lagi ya ke videonya jadi saya udah selesai bersihin ikannya terus ini langsung aja mau saya potong-potong nanti biar gampang gitu ya nyimpannya nah disini saya nggak pakai talenan saya potong-potongnya langsung aja ke tempat cucian piring saya ini nah udah selesai potong-potong ikannya terus ini ikannya saya cuci dua kali aja dan ini mau lanjut saya simpan ke food container nah sebelumnya ini untuk tempat cuci piringnya saya sikat-sikat dulu karena ada darah ikan gitu habis itu disini saya mau langsung aja dia untuk simpan ikannya ke food container disini saya ambil food container nya dua tapi ternyata yang kepakai itu cuma satu soalnya ini ikannya yang lain mau saya masak gitu ya teman-teman nah disini juga ada cumi ya teman-teman ini juga yang pak suami cari belum sempat saya masak juga soalnya juga kan yang makan itu paling cuma saya sendiri jadi saya itu males masak saya itu malesnya bukan apa-apa ya takutnya melah mubazir gitu karena kan cuma saya sendiri yang makan oke next disini tuh saya mau potong-potong tahu jadi nanti ini tuh saya mau masak kuah kuning aja tahunya nanti mau saya goreng dulu terus nanti mau saya campurin ke ikannya nah disini untuk tahunya saya potong-potong segitiga aja kayak gini karena itu ukuran tahunya kecil-kecil gitu oke disini saya mau lanjut aja untuk masak sebelumnya untuk tahunya tadi sama ikannya udah saya cuci lagi oke sambil nunggu tahunya digoreng disini saya mau siapin tomat sama bawang merahnya jadi hari ini saya masak satu menu aja ya teman-teman kuah kuning aja saya nggak masak sayuran soalnya juga kan yang makannya cuma saya sendiri anak-anak kurang suka sayuran kalau nggak ada pak suami kayak males gitu ya mau masak beberapa menu gitu soalnya juga kan yang makan paling cuma saya sendiri jadi ya udah lah ya kayak gini aja satu menu untuk hari ini nah udah selesai nih goreng tahunya terus disini untuk sisa minyaknya saya salin ke baskom ini tuh baskom milik kakak ipar saya saya pinjam dulu sebentar oke disini saya mau mulai aja untuk tumis bumbunya pertama-tama tadi saya masukin bawang merah rempah lanjut tomatnya terus ini saya masukin juga bumbunya rempah-rempahnya gitu yang udah dihalusin jadi saya punya stok rempah-rempah yang udah dihalusin di kulkas dan ini masih bagus ya teman-teman oke lanjut ini saya masukin ikannya juga terus saya tambahin air oh ya jadi ada yang nanya ikan dimasak kayak gini emangnya nggak amis ini tuh nggak amis ya teman-teman dan disini tuh kebanyakan yang masak kuah kuning kayak gini kalau disini namanya kuah tumis oke lanjut sambil nunggu kuahnya mendidih disini tuh saya mau lanjut untuk masak air kemarin itu saya nggak masak air ya teman-teman karena kan tempat air minum saya juga masih banyak airnya soalnya kan cuma kita bertiga aja di rumah jadi nggak begitu banyak ngabisin air oke lanjut disini saya mau tambahin bumbu pelengkap seperti biasa masako sama garam oh ya untuk tahunya tadi juga udah saya masukin oh ya teman-teman pada masak apa hari ini ini tuh masih lama saya didihin kayak gini karena biasanya bagian dalamnya itu masih agak mentah gitu ya teman-teman nah ini udah matang jadi langsung aja mau saya taruh di baskom oke jadi ini aja ya untuk menu hari ini cukup satu menu aja habis itu disini saya mau lanjut untuk cuci piring ini tuh cuma sedikit aja karena tadi sambil masak juga saya ada cuci piring juga oh ya teman-teman sekarang juga saya tuh lagi nyoba bikin konten di tiktok cuman nggak bisa konsisten karena kan saya juga harus bikin konten di YouTube belum lagi HP saya ini nggak mendukung karena internalnya itu kecil konten di tiktok juga sama kegiatannya cuma itu-itu aja tapi itu versi pendek memang sih lebih gampang bikin konten yang pendek kayak gitu karena juga kan nggak banyak yang diomongin karena kalau video yang udah panjang kayak gini saya tuh kayaknya udah bingung mau ngomong apa kadang udah kehabisan kata-kata juga Alhamdulillah kemarin itu saya bikin konten di tiktok dan FVP ya teman-teman banyak yang nonton terus follower saya juga bertambah banyak banyak yang komen suruh saya buat konsisten upload VT di tiktok cuma saya tuh kayaknya nggak bisa karena kan harus bikin konten di YouTube juga ini aja di YouTube saya cuma bisa upload sehari sekali tapi nggak apa-apa lah ya yang penting masih konsisten upload video setiap hari sekarang harus konsisten di YouTube karena kan itu yang udah berpenghasilan kalau Facebook sama tiktok kan belum ya jadi yang diseriusin itu yang udah menghasilkan gitu walaupun nggak banyak tapi Alhamdulillah saya udah sangat terbantu dengan YouTube ini terima kasih ya buat teman-teman yang udah support saya selama ini mungkin tanpa dukungan dari teman-teman saya tidak bisa sampai di titik ini pokoknya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua oke balik lagi ke videonya ya teman-teman jadi tadi itu saya habis nyuci ember karena kebetulan ember air saya itu udah kosong terus lanjut disini saya dikasih jagung siram sama tetangga ini tuh jagung siram yang pakai parutan kelapa gitu oke disini saya mau lanjut aja buat makan jagung siramnya ya teman-teman tadinya saya mau makan nasi cuma karena diantarin ini sama tetangga jadi makan jagung siram dulu nah itu tadi jagung siramnya saya tambahin kecap biar rasanya itu lebih enak kalau begitu mari makan teman-teman disini saya makan jagung siramnya sama si adek karena dia itu suka banget sama jagung siram tapi sayangnya ini tuh pedes banget ya teman-teman enak pedes ada mamam ya buku mamam ya teman-teman di buku nah ini saya tadi udah ambil kipas juga karena ini tuh benar-benar panas banget ya teman-teman pokoknya setiap hari pasti panas oke sampai sini dulu ya videonya terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir sampai jumpa lagi di video saya berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati